Is Dahlia Emosi Berdebat Dengan Pasa Ungu Hingga Tinggalkan Panggung Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya Untuk kesekian kalinya, Is Dahlia kembali menjadi sorotan publik Kali ini, Is Dahlia Emosi Hingga Meninggalkan Panggung Saat Berdebat Dengan Pasa Ungu Is Dahlia diketahui emosi pada Pasa Ungu yang juga menjadi juri di acara Voice of Ramadan, Kamis, 29 April 2021 Dalam acara tersebut terdapat empat juri yakni Is Dahlia, Pasa Ungu, Sulis, dan Ustadz Erik Yusuf Saat penjurian, Is Dahlia berdebat dengan Pasa Ungu lantaran mencoba untuk mendiskusikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya Pasa Ungu, Sulis, dan Ustadz Erik Yusuf memilih untuk meloloskan dua kontestan Namun Is Dahlia tetap menginginkan hanya meloloskan satu kontestan saja Ada asal Tanggerang dan Dika asal Cianjur yang dingin diloloskan oleh ketiga juri Namun Is Dahlia hanya ingin meloloskan ada saja Pasa Ungu mengambil keputusan untuk meloloskan keduanya lantaran jika memilih satu Is ingin meloloskan ada dan Sulis ingin meloloskan Dika Pasa Ungu berusaha untuk mengambil keputusan yang adil bagi keduanya Namun tak diterima oleh Is Dahlia Is Dahlia pun emosi dan berujar bahwa dirinya terus diserang dari awal menjadi juri acara tersebut Kalau menurut aku sih Dika Dari penampilan mereka aku sih memilih satu orang aja Karena kan memang ada standar kan yang kita punya Ujar Is Dahlia Si Ato tetap kekeh Tapi dua orang ini antara Ustadz sama Sulis juga masih belum bisa memastikan gitu Sambung Is Dahlia Pasa Ungu pun turut berkomentar Ini kan persoalan teknik Persoalan kelebihan dan kekurangan pesertakan sudah awam kita bicarakan Sekarang kita dihadapkan dengan sisa episode yang kemudian tinggal 3 kuota yang harus dipersiapkan Jawab Pasa Ungu Kalau hari ini cuma pilih satu Mama Is jamin besok kita bakal ambil dua Nah kan sekarang Fer ajakan aku gamihak siapa-siapa Sambung Pasa Ungu Sederhana aja Dika Mami sukakan Aku bilang biasa aja Tak Sulis suka sama ada Aku bilang ada biasa aja Ujar Pasa Ungu Artinya kan Saya lihat ini Fer Sambungnya Menurut Is Dahlia Pilihan Pasa Ungu Tidak relevan karena ia asalnya mengomentari salah satu peserta tidak bagus Ia aku juga kan sebagai jurikan setidak-tidaknya aku juga dihargai Teh Is Siapa yang jamin besok kita bakal dapat dua Itu aja deh Ujar Pasa Ungu Dari Is Dahlia Kan aturannya tidak begitu teh Aturannya tidak begitu Coba tanya sama tim lah kita bisa ngambil yang kemarin gak Jelas Pasa Ungu Andika Pratama pun menengahi Kalau memang hal itu bisa diusulkan ke tim bisa Tapi waktunya udah akhir Ujar Andika Pratama Masa gara-gara Mama Is kayak gini pendapatnya Terus tiba-tiba semua jadi berubah Kan gak bisa dong Berarti aku juga bisa dong bersikap seperti Mama Is Bisa berpendapat seperti itu Ujar Pasa Ungu Suasana pun semakin memanas Hingga akhirnya Is Dahlia yang meninggalkan panggung Oke gini aja Aku gak mau Seolah-olah aku tuh orang yang mau menang sendiri Mau enak sendiri Jelaskan Is Dahlia Gini aja Kayanya aku ngelihat A-A tuh dari berapa episode kebelakang sama aku tuh pengennya nyerang Sekarang lebih baik silahkan A-A Sulis dan Ustadz yang memilih Ungkap Is Dahlia Untuk kali ini saya tidak ikut memilih Aku gak ikut memilih Apapun keputusan kalian aku ikut aja daripada gua salah Apa-apa salah terus Sambung Is Dahlia sambil berjalan meninggalkan panggung Baru awal-awal episode aja udah kayak apa Nih gue dibullynya di awal acara Lanjut Is Dahlia Selagi Is Dahlia meninggalkan panggung Sulis terus membujuk dirinya yang keluar acara Teh, teteh Panggil Sulis sambil menangis Is Dahlia terus berjalan keluar dari acara dan pilihan Sulis serta Pasa Ungu meloloskan keduanya Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar Like dan subscribe untuk channel ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax